sebagai media pembelajaran untuk apa saja. Mungkin kita bukan isinya teri, tapi disini saya akan sedikit mengulas saja bagaimana Office 365 itu. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa Microsoft Office ini sebetulnya bukan barang baru ya untuk 365 ini. Tapi disini hanya sebatas kumpulan aplikasi-aplikasi dari Microsoft sehingga terintegrasi oleh semuanya. Jadi, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa tim admin kemarin sudah memberikan akun yang itu nantinya akan digunakan untuk pembelajaran 365. 365 ini diambil dari jumlah efektif hari dalam satu tahun. Makanya dinamakan jadi Office 365. Tapi, Office-nya sendiri itu adalah kumpulan aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Microsoft. Nah, sedikit gambaran. gambaran. Jadi, versi Office 365 ini ada beberapa tipe ya. Dari mulai ProPlus sampai dengan Personal. Perbedaannya disini untuk yang ProPlus, Business, dan Enterprise, serta Personal itu pasti berbayar. Nah, untuk yang edukasi ini kebetulan karena saya mulai di bidang edukasi juga jadi kita diberikan mandat diberikan jumlah akun gratis. Jadi, perbedaannya untuk masing-masing hanya terkoneksi dengan cloud-nya hanya saja untuk yang edukasi yang akun yang kita gunakan ini hanya bisa digunakan untuk web-based dan Android. Tidak tidak dapat digunakan untuk yang versi desktop-nya. tapi kalau untuk yang lain kalau yang berbayar itu bisa untuk ketiga-tiga web-based kemudian desktop ataupun smartphone-nya. Nah, untuk yang edukasi disini hanya untuk dikeluar web-based dan Android saja itu yang bisa digunakan dimana kita berikan satu buah akun itu dengan kapasitas penyimpanan untuk storage-nya sampai dengan 4TB lumayan dan cukup besar disini. disini kelebihannya seperti yang diketahui dimana 365 itu mendapat berhukungan penuh baik itu di layanan storage-nya kemudian di future-nya jadi apapun kalau misalnya Bapak-Ibu sudah terkoneksi dengan oksigen 365 tidak membutuhkan lagi sebuah flash disk jadi sudah terkoneksi dengan cloud-nya maksimum yang diberikan 1TB tapi karena admin berhak mengubahnya menjadi 4TB jadi kita berikan satu akun itu untuk 4TB jadi itu cukup banyak untuk penyimpanan dokumen-dokumen gitu fiturnya ya karena Office 365 yang disini tidak bisa sembarang orang jadi kita harus berlangganan nah bisa bulanan ataupun tahunan itu yang harganya ya memang relatif sangat mahal tapi kalau untuk dunia pendidikan itu sangat diberikan gratis tidak semua institusi pendidikan itu bisa diberikan hanya ada beberapa kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan akun dari 365 disini sedikit gambaran nah ini sedikit gambarannya ada aplikasi-aplikasi yang terpampang di 365 ini sebenarnya kumpulan-kumpulannya dari mulai yang contohnya adalah Word Excel PowerPoint itu yang dasarnya itu sudah disiapkan tapi ditambah dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya contohnya Teams Stream kemudian ada Outlook Planner Power Apps jadi semua adalah kumpulan-kumpulannya sehingga digabungkan menjadi 365 aplikasi jadi satu akun terintegrasi semuanya baik itu kita bisa menggunakan Sway kemudian Whiteboard Stream dan sebagainya ini salah satu aplikasi-aplikasi dari Office 365 yang kita akan gunakan kita akan pelajari hari ini nah di sesi disini nantinya kita tidak akan mempelajari semuanya hanya saja cukup pengenalan saja untuk di halaman pertama disini ya bahwa nanti pada saat login nanti akan terlihat tampilan dari Bapak dan Ibu aplikasi-aplikasi yang aktif ya mungkin sedikit berbeda dengan tampilan dari Bapak dan Ibu karena akun yang saya gunakan adalah akun admin jadi dia akan terbuka semuanya gitu sedangkan untuk di Bapak dan Ibu yang memiliki akun Office 365 itu mungkin akan beberapa aplikasi yang tertutup tapi disini secara garis besar kita nantinya akan mencoba beberapa bagaimana media pembuatan media pembelajaran menggunakan Sway kemudian bagaimana fitur dari video conference menggunakan Teams pembelajaran juga menggunakan Teams itu bisa kita gunakan dimanfaatkan disini sedikit saja ini Word contoh aplikasi-aplikasi yang sudah sering ini OneNote yang paling banyak juga yang digunakan untuk catatan-catatan ada PowerPoint kemudian ada SharePoint SharePoint disini sebagai bahan untuk nge-share audio dan video dan sebagai dokumen tanpa harus melibatkan jadi ininya disini kita bisa share dengan satu internal khusus hanya file-file yang kita izinkan saja yang kita berikan di internal blog kita disini kemudian Excel Sway disini Sway seperti contoh pembelajaran yang memang sangat interaktif dia mirip dengan PowerPoint tapi dimana tiga dimensi file 3D itu bisa masuk ke dalam maka Microsoft Sway mungkin berbeda dengan PowerPoint video mungkin bisa masuk tapi 3D nya disini kita bisa masuk lebih detail lagi disini kemudian ada OneDrive yang dimana masing-masing user diberikan akses storage itu sampai dengan 4TB ini lumayan besar untuk penyumpan backup data yang memang khawatir terkut hilang nah juga yang terakhir adalah bagaimana kita nantinya akan belajar aktivitas kita nantinya akan dikontrol di Microsoft Teams jadi pelatihan ini kita akan aktif nanti di Microsoft Teams bagi pengumpulan tugas apa saja yang harus dikerjakan nah disini nanti kita akan aktif di Microsoft Teams disini oke sedikit gambaran aja Mbak Sani itu aja yang bisa saya jadi untuk Office 365 ini bukan hanya sekedar aplikasi baru tapi disini hanya kumpulan aplikasi-aplikasi yang memang dikumpulkan jadi satu jadi sistem terintegrasi gitu berbeda dengan Office sebelumnya misalnya 2016 2017 ataupun yang di bawahnya dia satu-satu nah kalau untuk sekarang mulai dari 365 itu sudah terintegrasi dengan cloud nya OneDrive gitu jadi kita tidak perlu khawatir akan kehilangan data karena dia akan terintegrasi misalnya langsung ke simpan ke dalam storage nya disini contohnya adalah ini saya terintegrasi dengan sebuah cloud jadi kita bisa menyimpan ke apapun kapanpun dimanapun selama ada internet bisa kita akses lagi gitu mungkin sedikit gambaran tentang Office 365 itu seperti ini Mbak Zani mungkin itu dulu ya baik terima kasih Bapak Handi atas pengenalan pengenalan terkait Materi Office 365 ya baik Bapak dan Ibu sekalian jika sudah ada pertanyaan boleh langsung diketikan di kolom chat atau jika Bapak Ibu ingin tersambung langsung dan berdiskusi secara langsung dengan Bapak Handi silahkan tinggalkan pesan juga di kolom chat bahwa Bapak Ibu ingin diskusi nanti saya akan mengaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu bisa berdiskusi mungkin ada yang nggak bisa login ke akun Office nya atau yang lain sebagainya boleh langsung ditanyakan ada pertanyaan dari Bapak Irfan Hilmi saya aktifkan ya Pak mikrofonnya supaya bisa diskusi langsung dengan Bapak Handi dari Bapak Irfan Halo selamat siang Bapak Irfan selamat siang iya silahkan Pak langsung dengan Bapak Handi saya mau bertanya tentang akun yang diberikan kemarin jadi ketika saya ketik di usernya akunnya saya ketik habis itu meminta password saya masukkan password selalu muncul pesan kesalahan apakah di usernya atau di passwordnya saya tidak paham bagaimana mungkin solusinya Bu itu yang kami harapkan hari ini biar bisa belajar di training ini boleh Pak nanti diinformasikan keterangannya tampilannya seperti apa ya boleh nanti di-share saya biar bisa melihat kesalahan coba share langsung ya Pak mungkin Bapak Irfan mau share langsung iya silahkan di-share langsung biar saya melihat aplikasinya nanti biar saya riset langsung ya Pak silahkan Pak share screennya sudah bisa Pak sudah pernah coba share screen pakai Webex sudah pernah sudah pernah baik silahkan sudah aktif ya Pak bentar atau ke yang lain dulu Bu saya mungkin masih mau menampilkan nanti kalau saya sudah siap saya kabari lagi Bu ini masih mau buka dulu itunya Microsoftiumnya komputer saya agak lambat sinyal atau gimana tidak paham juga ini baik Pak silahkan mungkin untuk yang lain jika ada kendala untuk masalah loginnya silahkan kita diskusikan terlebih dahulu karena nanti disini satu user tersebut untuk selamanya ya Bapak dan Ibu ya jadi bisa dimanfaatkan bukan hanya sebatas pelatihan ini saja tapi kita berikan kalau memang itu efektif oleh Bapak dan Ibu digunakan kita akan berikan selamanya dan disini kita bisa memantau apabila ada hal-hal yang memang tidak disalahgunakan misalnya penyimpanan di OneDrive menyimpan sesuatu yang misalnya adalah hal-hal yang negatif itu kita bisa langsung suspend untuk akunnya ya jadi kita bisa melihat traffic dari si penggunaan akunnya tapi kita gak bisa melihat isinya isinya tetap kita pribadi hanya saja kita bisa melihat traffic dari penggunaan akun tersebut sejauh mana aktifnya kalau memang selama satu tahun ke depan memang tidak ada aktivitas mungkin kita mengaktifkan terlebih dahulu apabila selain dari itu menyimpan file-file yang memang dalam kategori negatif itu akan terindikasi langsung oleh Microsoftnya jadi tidak sembandangan orang bisa langsung menyimpan file-file yang negatif itu akan langsung kita tim admin akan diberikan notifikasi bahwa user C, A, user C, B ada menyimpan misalnya seperti malware atau video-video yang memang negatif itu bisa diketahui tapi kalau untuk dokumen dan sebagainya kita gak bisa melihat hanya saja kita diberikan notifikasi oh ini C, A, C, B, C aktif dalam penggunaan misalnya itu saja jadi jangan khawatir kita dari simulat gak bisa melihat hal yang bersifat pribadi ya misalnya penyimpanan email dan sebagainya itu kita gak bisa melihat hanya saja kita bisa melihat traffic-nya saja baik, terima kasih infonya Pak Andi selanjutnya ada pertanyaan dari sebentar dari Ibu Ratna Ibu Ratna menyampaikan oh saya belum punya akun Ibu Ratna silahkan chat ke admin kami ya yang tadi pagi mungkin atau kemarin sudah menyampaikan di grup silahkan chat kepada beliau nanti akan disampaikan akun Ibu Ratna secara pribadi juga gitu selanjutnya pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Yusuf Office 365 ini butuh install apa tidak jika install apa bisa digunakan dengan office biasa silahkan Pak Andi ya jadi untuk office 365 ini ada beberapa versi apa yang saya jelaskan tadi jadi akunnya tadi ada yang pro plus ada yang bisnis ada yang enterprise dan edukasi serta personal nah untuk yang edukasi yang kita gunakan sekarang itu tidak perlu melakukan installasi apapun ya kenapa karena dari Microsoftnya sendiri itu menyediakan untuk office-nya dalam semuanya dalam bentuk web-based artinya online semua artinya kalau dari laptop Bapak dan Ibu sudah terinstall aplikasi office ya itu tinggal login saja dengan akun yang sudah kita berikan nantinya nantinya Bapak dan Ibu bisa langsung menyimpan data-datanya misalnya takut hilang atau takut kena virus dan sebagainya itu langsung ke storage-nya cloud-nya ke one drive-nya di situ jadi tidak perlu install apapun cukup gunakan akunnya dan bisa langsung digunakan untuk login untuk sinkronisasinya karena yang kita gunakan akunnya adalah untuk akun edukasi dimana akun edukasi memiliki keterbatasan yaitu tidak tidak dilakukan instalasi untuk desktop ya tidak ada installnya hanya berbasis web-based dan Android gitu kalau Android silahkan di smartphone-nya ataupun di iPhone-nya silahkan di install namanya aplikasinya Office simbol Office jadi di dalamnya itu sudah ada semua paket tinggal login saja gitu mungkin Mbak Sani ya baik terima kasih kembali Bapak Andi selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu silahkan sampaikan oh Bapak Hairudin saya belum punya akun silahkan chat ikuti arahan admin di grup ya Pak nanti bisa menghubungi admin kami untuk mendapatkan akunnya harus jamri karena sifatnya pribadi Bapak dan Ibu yang ada pertanyaan lagi silahkan ketikan di kolom chat atau ingin diskusi langsung seperti Bapak Irvan tadi boleh sampaikan juga di kolom chat nanti kami akan menyalakan mikrofon Bapak dan Ibu supaya bisa langsung ngobrol dengan Bapak Andi silahkan Bapak dan Ibu dicoba terlebih dahulu login login dengan menggunakan akun yang sudah diberikan oleh sehingga kita dalam pembelajarannya nanti apabila ada kendala bisa langsung video poin masalahnya dimana jadi tidak mengambang pertanyaannya seperti apa baik Bapak Ibu mungkin sekarang kita beri waktu dulu sekitar 2 menit Bapak dan Ibu coba untuk akses ke akun masing-masing jadi nanti supaya langsung ketahuan jika ada kendala kita karena mungkin Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti video conference dengan si Amulek sebelumnya biasanya kita ada 6 kali video conference tetapi karena ini sedang masa pandemi jadi protokoler di si Amulek juga kami tidak bisa sering-sering ke kantor dan tidak semua tempat juga jaringan internetnya baik jadinya kami hanya melayani 3 kali video conference karena selain untuk training online ini si Amulek juga melayani video conference untuk berbagai macam program karena banyak sekali permintaan banyak sekolah yang menyelenggarakan belajar di rumah lembaga-lembaga menyelenggarakan bekerja dari rumah nah si Amulek saat ini sedang melayani banyak sekali permintaan untuk hal tersebut oleh karena itu secara waktupun kami terbatas makanya kami coba mudah-mudahan dengan 3 kali diskusi ini kita cukup waktunya jadi hari ini sesi pertama kita berdiskusi Bapak dan Ibu mudah-mudahan setelah sesi ini bisa lebih intensif lagi belajar materi di MOC-nya besok materi di MOC sudah akan ada buka yang baru lagi jadi hari ini baru dibuka dari topik 1 dan topik 2 nanti topik 3 dan topik 4 akan terbuka secara otomatis besok Bapak dan Ibu harus cek kembali belajar lagi materinya nanti hari Jumat kita bertemu lagi untuk diskusi lagi seluruh topik beserta penugasannya nanti kemudian di sesi terakhir yaitu tanggal 18 Juni Bapak dan Ibu kita akan diskusi terkait tugas-tugas progres yang sudah Bapak-Ibu kerjakan progresnya seperti apa kendalanya seperti apa silahkan didiskusikan di tanggal 18 nah untuk materi fokusnya di sesi 1 dan 2 yaitu hari ini tanggal 3 dan nanti tanggal 5 Juni 2020 waktunya sama yaitu pukul 13 sampai pukul 15 bagi Bapak dan Ibu yang mungkin belum sempat join ataupun terlambat tadi joinnya bisa melihat rekamannya sama seperti video konferensi sebelumnya jadi ada link rekaman di dalam spreadsheet yang ada di MOC Bapak dan Ibu mungkin ada yang terkendala ketika join MOC atau ada yang belum punya akun di MOC boleh ketikan di kolom chat nanti saya bantu untuk menunjukkan cara akses ke MOC atau ke MOOC Siam silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan sampaikan di kolom chat oke ada pertanyaan lagi sebentar sebelum kita ke Bapak Irpan ada pertanyaan lagi dari Bapak Acam Saleh bila kita membuat di dokumen oh bila kita membuat dokumen di Word atau Excel di Office 2007 kemudian kita buka di Office 365 atau sebaliknya apakah akan terbaca atau mungkin error gitu ya silahkan Pak Andi oh mikrofonnya Pak masih di mute ya jadi kalau kita kita membuat di file di file di 2007 kemudian akan dibuka di file 365 itu masih bisa terbaca tetapi sebaliknya jika kita membuat file dokumentasi apapun presentasi dan sebagainya di Office 365 kemudian dibuka di Office 2007 itu tidak akan terbaca kenapa? karena satu sisi teknologi semakin terbaru jadi dia menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang yang terbaru sementara untuk yang di Office 2007 itu sudah tidak banyak dukungan contohnya saja sudah tidak didukung oleh seperti dukungan cloudnya itu sudah tidak didukung sama sekali format dari Wordnya sudah berbeda gitu nah itu alternatifnya kita bisa menggunakan yang versi online-nya saja untuk Office 365 jadi lebih baik mulai apabila dari Bapak dan Ibu menggunakan versi yang 2007 lebih baik segera diupdate saja karena nantinya banyak dukungan yang akan hilang terutama untuk fitur-fitur misalnya kayak fontnya ataupun gambar-gambarnya yang tidak apabila di di 365 banyak efek-efek misalnya menggunakan transisi dan sebagainya itu di 2007 tidak akan terbaca jadi lebih baik gunakan yang terbaru minimal 365 yang digunakan karena Office sendiri ada yang 2019 sudah diluncurkan dari tahun kemarin jadi bagi Bapak dan Ibu yang memang masih dengan yang Office yang lama baik segera beralih menggunakan yang terbaru untuk melakukan dukungannya memang sedikit agak berat tapi setidaknya mengikuti tren saat ini teknologinya ya baik mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Ajam Saleh terjawab sudah oleh Bapak Andi sekarang kita ke Bapak Irpan yang sudah siap untuk sharing Halo Bapak Irpan Halo Bapak Irpan silahkan Pak share screennya sudah artis Pak Andi sudah terlihat ya sudah sebentar saya cek dulu Bapak Irpan mohon maaf mungkin WhatsAppnya bisa di-close saja Pak takutnya chat pribadi terlihat oke siap iya terima kasih sama-sama Pak passwordnya sesuai dengan yang diberikan dengan admin kemarin yang privat itu kirim lewat WA iya sudah sesuai Pak sebentar saya cek dulu ya ya Bapak dan Ibu silahkan sekalian mencoba ya Bapak Ibu supaya setelah sesi ini kalau sudah tidak ada error lagi gitu seperti yang dialami Bapak Irpan jadi sambil Bapak Andi meriksa akunnya Bapak Irpan Bapak dan Ibu juga bisa mencoba akun masing-masing nanti bisa sharing juga kalau misalnya masih ada error mungkin bisa dicoba Pak sebentar saya coba di sini juga di tempat saya nah di tempat saya sudah bisa Pak silahkan coba kembali saya tutup share screen ya Pak ya ya input saja passwordnya passwordnya tidak berubah tetap tetap sama Pak sedangkan coba saya coba dulu Pak monggo dilanjut dengan yang lain Pak ya baik Pak Irpan nanti jika masih kendala silahkan kabari lagi ya Pak oke ya Bu oke ya baik Bapak dan Ibu silahkan jika ada pertanyaan lain oh Ibu Eris Ibu atau Bapak ya saya juga mengalami kendala yang sama dengan Bapak Irvan baik Bapak atau Ibu Eris silahkan share juga kendalanya seperti apa ya halo Bapak atau Ibu Eris ini selamat siang halo silahkan Ibu Eris atau Bapak Eris silahkan mungkin bisa aktifkan suara audionya juga mungkin Bapak atau Ibu Eris halo Ibu Eris atau Bapak atau Ibu ya mikrofonnya mungkin bisa diaktifkan Ibu ya halo iya silahkan Ibu share kendalanya seperti apa mungkin bisa ditunjukkan kendalanya sama persis dengan Pak Irvan jadi terdapat tidak cocokan ya antara antara suara atau apunya bisa dicoba Bu dicoba dulu ditunjukkan oh iya biar-biar lebih meyakinkan coba lagi masukkan passwordnya Bu passwordnya ya benar tidak akan terlihat disini hanya tampilannya hati-hati tetap buka Ibu ya antara ya bu WA-nya jangan ditunjukkan Bu WA-nya jangan ditunjukkan di klub-klubnya dulu iya iya di handphone aja lihat dari handphone aja dari handphone aja karena Ibu ini share screen kelihatan semuanya oh sorry saya baru pertama kali pakai ini oh iya iya gak apa-apa Bu jadi hati-hati ini semua kelihatan ya kelihatan Ibu pakai handphone aja lihatnya nanti tinggal masukkan let's let's selamat menikmati 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 di titik tiganya itu saya klik, yang saya pakai ternyata tidak muncul mengganti backgroundnya itu sendiri jadi cing backgroundnya itu tidak ada background seperti apa ya karena setahu saya untuk yang video conference yang dari Microsoft itu hanya dua pak, yang pertama adalah Skype dan yang kedua adalah Teams walaupun Teams itu bisa di blurkan backgroundnya yang saya tahu itu bisa di background saya coba yang di team kita ikon di team ternyata kalau punya orang itu ada yang bisa diganti backgroundnya yang punya saya di klik titik tiganya itu tidak ada fasilitas untuk backgroundcing gitu, tidak ada itunya apa karena mungkin tidak lengkap atau gimana pak? ya salah satunya ini, karena ada beberapa perbedaan dari Teams yang memang bisa disetting oleh admin pak jadi adminnya punya kuasa penuh siapa saja yang bisa mengatur berganti background dan sebagainya oh jadi bergantung ke adminnya iya admin yang mengelola ikonnya tersebut gitu kalau nge-pims memang bisa dirubah tapi diaktifkan atau tidaknya itu tergantung dari adminnya mungkin memang kalau bapak melihat di youtube dia sebagai admin pak jadi bisa mengubah-ubah background dan sebagainya saya melihatnya di youtube kok enak sekali bisa diubah-ubah gitu ya mungkin kita gak tahu kan perbedaan akun saya mengalami tidak bisa ya akun adminnya kan kita memang sedikit samar pak hanya saja nanti pas buka tampilannya itu ada tulisan admin seperti yang punya saya disini maaf sebentar ya set nah disini aplikasi yang punya saya ini tampilannya pertama kali ini adalah admin nah kalau misalnya dipunya bapak mungkin kan tidak ada adminnya gitu jadi dia sebagai admin bisa mengubah siapapun jika ingin mengganti backgroundnya gitu terima kasih pencerahannya pak Andi iya sama-sama pak iya baik terima kasih pak Irfan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Acem Saleh lagi apakah akun Office 365 ada yang gratis untuk sekolah? iya sejauh ini Microsoft memang memberikan akun gratis untuk sekolah tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yang pertama harus punya website sekolah dengan penambah bermainnya kunjungnya ya kunjungnya misalnya xxx.sch.id ataupun .ac.id itu salah satunya kemudian emailnya email harus email aktif dari sekolah misalnya a xxx.sch.sch.id itu salah satu utamanya nah nanti setelah itu baru bisa pengajuan untuk mengaktifkan disensi dari Office 365 untuk semua jenjang pendidikan misalnya diaktifkan akun trialnya terlebih dahulu diberikan akses selama kurang lebih untuk 3 bulan untuk uji coba setelah itu baru pengajuan full ke tim support Microsoftnya diaktifkan disetujui atau tidak gitu tidak semuanya sekolah langsung di ACC karena ada beberapa memang salah satunya website tersebut gitu website dan email sekolah karena sempat beberapa sekolah yang mengajukan juga itu tidak di ACC secara langsung bertahap mungkin satu tahun ataupun setengah tahun baru bisa di ACC untuk diaktifkan akunnya gitu tidak semuanya langsung aktif itu mungkin baik ya baik mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Bapak Ajem Saleh kemudian ada lagi pertanyaan yang lain baik tampaknya belum ada jadi Bapak Ibu kami mengimbau kembali bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai akun silahkan dicoba-coba untuk akses akun Office 365-nya siapa tahu ada error seperti tadi yang dialami oleh Bapak siapanya tadi Bapak Irfan dan juga aduh siapa Ibu Ibu Eris Ibu Eris ya nah jadi kalau misalnya sudah ketahuan error hari ini diperbaiki nanti sore setelah kita fikon Bapak dan Ibu bisa langsung coba berbagai macam fitur yang ada di Office 365 kemudian melihat materi yang ada di MOC-nya bisa mengikuti satu persatu supaya nanti pada sesi kedua atau sesi terakhir untuk diskusi materi Bapak dan Ibu punya bahan banyak untuk didiskusikan kalau tidak mencoba-coba dari sekarang Bapak dan Ibu sudah tidak punya waktu lagi untuk diskusi silahkan jika ada pertanyaan atau ingin diskusi lagi dengan Bapak Andi boleh sampaikan di kolom chat nanti kita akan sambungkan atau nyalakan mikrofon Bapak dan Ibu supaya bisa tersambung atau mungkin ada yang terkendala dengan MOC-nya jadi MOOC-nya atau e-training-nya tidak bisa diakses boleh sampaikan juga di kolom chat nanti saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk apa ya untuk memeriksanya belum ada yang mau bertanya kalau belum ada kami ya kami rehat dulu sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu perlu diketahui juga Bapak dan Ibu bahwa nanti kalau saya mau menginstal aplikasi aplikasi office di handphone ya jadi nanti biar terintegrasi cukup buka di playstore atau appstore itu dengan nama office ya simbolnya adalah yang seperti logo Microsoftnya Microsoft Office disitu sudah terinstall sebentar saya contohkan nah disini ya ini logonya jadi itu office 365 yang bisa kita gunakan satu aplikasi sudah terdapat macam-macam isinya di dalam itu dan jangan lupa akunnya diaksifkan selamat menikmati selamat menikmati baik pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan apakah jika di komputer sudah terinstall office 2019 bisa langsung compatible dengan office 365 atau harus eh apa nih atau harus install ulang silahkan Pak Andi gak perlu Pak cukup langsung sinkronisasi saja dengan akunnya jadi saya contohkan disini misalnya nah disini misalnya saya buka Microsoft ya PowerPoint cukup saja nanti buka di menu file pilih akun kemudian nanti login ada login langsung saja sinkronisasinya disitu jadi nanti setiap yang terhubung nanti akan ada OneDrive nya bisa langsung tersimpan kesana diarahkan jadi lisensinya tetap lisensi 2019 hanya saja sinkronisasi dengan cloud nya jadi khawatir lupa ya khawatir lupa menyimpan dimana atau tidak terser arahkan saja ke cloud nya jadi itu dokumen pribadi silahkan kita tidak akan ganggu melihat isi dalamnya seperti apa karena memang tidak akan bisa hanya kita bisa mengetahui traffic nya saja aktivitas aktif atau pidanya itu silahkan Pak Irfan mungkin terjawab ya benar-benar terjawab ya Pak Irfan kita punya waktu sampai pukul 15.00 WIB Bapak dan Ibu jika sambil mau coba-coba eksplor fitur-fitur yang ada di Office 365 sambil baca materinya sekarang juga masih bisa tanyakan dulu pertanyaan-pertanyaan lain dari Bapak Danie ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Mbak Asani gimana Pak? ada beberapa pertanyaan mungkin yang masuk disini sudah di saya sudah mungkin ada yang chat personal ke Bapak tidak ada sih disini ada Pak Hairudin di chat box saya tidak ada ya jadinya oh gitu ya mungkin ke Bapak Andi langsung jadi untuk petunjuk selanjutnya menggunakan akun tersebut silahkan Pak jika sudah diberikan akun ya oleh admin silahkan masuk ke arah ke website-nya seperti ini misalnya sebelah saya contohkan masuklah ke sini ke portal office.com ya atau office .com saja nah jadi kalau misalnya sudah lanjut sudah masuk masuk ke arah sini portal office.com silahkan gunakan usernya yang sudah diberikan silahkan silahkan masukkan seperti ini nah nanti akan diminta tampilan tetap masuk ikuti saja petunjuknya sampai terlihat ada halaman dashboardnya halaman aplikasinya yang digunakan gitu jadi untuk sementara sampai sini terlebih dahulu silahkan gunakan mempelajari di MMOship fitur-fitur yang ada misalnya seperti Outlook OneDrive kemudian ada Microsoft Form itu silahkan dicoba dipelajari karena mungkin Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan email seperti storage penyimpanan dan form itu sudah pernah menggunakan hanya saja yang membedakan dengan misalnya Google terbatas untuk penyimpanannya untuk yang Microsoft sendiri kita berikan sebanyak 4 era jadi kalau isinya cuma dokumen saya yakin sampai 1 juta dokumen pun tidak akan penuh untuk 4 era kecuali kalau Bapak dan Ibu mengisinya untuk film itu pasti akan penuh jadi ini jangan khawatir kita akan bisa melihat isinya seperti apa file-file-nya jangan khawatir karena memang itu sudah sangat privasi kita tidak bisa jadi sekali lagi silakan akses ke alamat di sini portal office.com ataupun office.com silakan ini sama saja single sign on jadi sudah terintegrasi mau login di sini ataupun di sini silakan mana saja gitu Pak jadi nanti silakan kalau sudah bisa masuk ke alaman dashboard seperti ini silakan langsung saja dipelajari dari masing-masing karena kita akan ada beberapa aplikasinya misalnya kayak yang mungkin belum pernah kepada Ibu ketahui ada OneNote ada SharePoint Teams Plus Notebook Sway itu mungkin ada beberapa aplikasi yang belum pernah diketahui jadi kalau untuk Word Excel PowerPoint sudah hampir setiap hari menggunakannya hanya ditambah dengan fitur-fitur tambahan aplikasi tambahan ada OneNote sampai dengan Sway itu saja silakan baik terima kasih kita lanjut pertanyaan lagi dari Bapak Cem Saleh bila saya akan mengunduh Office 365 di Android apakah akan mengubah akun Google yang sudah terpasang di sistem Android sebelumnya tidak akan tidak akan mengubah jadi perbedaannya adalah kan aplikasi Office 365 itu aplikasi yang dibuat oleh Microsoftnya jadi dia punya akun sendiri jadi tidak akan mengubah misalnya akun Google dan sebagainya tidak akan dia hanya untuk digunakan untuk login aplikasi tersebut office-nya jadi office-nya sendiri sudah bisa dibuka tapi begitu mau mengambil data misalnya kita menyimpannya di cloud itu tidak akan terlihat kalau kita belum menggunakan akunnya sendiri ya baik sudah terjawab ya Bapak Acem Saleh kita ada berapa patlisipannya ini ya kita punya 18 oh 17 peserta Fikon mungkin mari kita lihat mungkin bisa saya hubungi satu persatu kita tanyakan apakah ada kendala atau tidak halo Ibu Yulia Wati oh Ibu Yulia Ti selamat siang Ibu Yulia Ti halo baik tampaknya tidak tersambung kemudian ada Ibu Wulan selamat siang Ibu Wulan halo oh baik tampaknya sedang beralih ke yang lain kita ke Bapak Taufik selamat siang Pak Taufik halo selamat siang Ibu bisa dengar selamat siang sangat jelas Pak sudah coba akunnya belum Pak sudah Bu sudah masuk jadi belum ada kendala nanti karena sudah ada kendala baru bisa ditanyakan baik silahkan dipelajari ya Pak ya Bu ya terima kasih selamat siang kemudian kemudian sudah jelas sudah jelas dan saya paham nanti kita coba baik Pak emosinya sudah dicoba diakses ya Pak ya sudah sudah ya Pak terima kasih Pak mudah-mudahan lancar ya Pak belajarnya selamat siang selamat siang Pak Nanang kemudian tadi Bapak Herodin juga belum punya akun jadi kalau saya tanya mungkin nampaknya kurang tepat ya lalu Ibu Febri halo selamat siang Ibu Febri halo baik belum tersambung Ibu Eris tadi sudah lalu mungkin ada Ibu Dia selamat siang Ibu Dia selamat siang iya selamat siang Ibu sudah terima akun Ibu sudah 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 coba akses sudah coba masuk tapi setelah setelah menulis akun sama passwordnya itu yang muncul enggak sama itu yang muncul di sebelah kiri itu akun info pribadi langganan itu enggak muncul macam-macam seperti contoh yang ditampilkan tadi mau coba share ini Ibu sudah bisa ini gimana oke Ibu pakai laptop saya pakai handphone pakai handphone laptopnya enggak terhubung ya Bu ya enggak saya nyoba ofisnya di laptop oh begitu oke coba ofis di laptop kemudian mungkin bisa difotokan Ibu nanti dari handphone fotonya di share ke ke room kipun ini Bu share fotonya ya iya saya berikan akses untuk sharing ya nyari fotonya dulu ya boleh difoto aja Ibu kan lagi akses di laptop kalau error atau beda tampilannya difotokan kemudian nanti fotonya di share di Vicon atau kalau misalnya yang bingung coba di sebelah kiri atas itu ada tanda titik sembilan ya titik sembilan bu ini di klik oh di klik ya nah sebentar ada yang tampak beberapa aplikasi word powerpoint di klik office 365 nya Bu office 365 kan ada tulisan office 365 ya sebentar office 365 nya kok tidak ada adanya sway powerpoint word one drive excel team dan one note ya sebenarnya itu aplikasinya memang sudah ada Bu jadi masuk ke halaman untuk edit profile sih sebetulnya jadi kalau misalnya mau masuk ke halaman ini klik aja titik yang titik sembilannya itu kemudian di sebelah kanannya ada tidak tulisan office 365 di deretan belum ini sebentar saya sharing apa 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 diperbesar ini masih sekecil sebentar sebentar saya mungkin diberikan ya sudah nah ini mungkin ada ada tidak terlihat iya seperti itu ya di klik saja Bu untuk office 365 nya yang mana ini yang disini ini tulisan 365 nya ada tidak oh tidak tampak di saya masih tidak tampak tidak tampak tampilannya seperti ini jadi kalau di klik office 365 ini itu akan terlihat oh ya sudah yang penting ini sudah sudah bisa masuk sebetulnya hanya berbedaannya ini kan seperti ini kan Bu ya punya ibu ya ini tampilan untuk mengubah profile sih sebetulnya jadi tidak masalah yang sudah bisa masuk kalau misalkan mau lihat menu fiturnya ada di sebelah sini di logo titik 9 ini itu ada keterangan untuk tidak bisa mengubah profile ya harus menghubungi admin betul Bu memang kita kunci kenapa biar tidak disalahgunakan gitu kita kunci oh iya makasih karena khusus untuk peserta oke sama-sama ya ya baik terima kasih aduh ibu dia makasih ibu dia selanjutnya sama-sama iya kita lanjut ke pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk tampaknya sebentar ya saya cek dulu dari Bapak Ahmad Yusuf sudah bisa login di Android dan PC baik terima kasih Pak atas kabar baiknya kemudian oh dari Bapak Acem lagi di Android saya sudah terpasang Office Mobile apakah sama dengan Office 365 sama saja sih sama Office 365 di mobile itu memang tidak diterlihatkan angkanya angka 365 tidak dilihatkan hanya saja dia tulisannya hanya Office tapi memang perlu di teliti juga itu dari produk Microsoft ataupun bukan gitu bisa dicek juga yang mengeluarkan Microsoft atau penggunaan yang lain karena di pesta kan banyak sekali dengan kata kunci Office itu baik benar-benar sudah terjawab ya pertanyaan dari Ibu Wuryanti adakah link absensi baik pertanyaan ini saya akan menjawab baik Bapak dan Ibu sekalian untuk video conference kita tidak wajib jadi sesi video conference ini adalah sesi kami untuk berbagi kepada Bapak Ibu untuk memfasilitasi kebutuhan Bapak dan Ibu untuk diskusi mungkin saja ketika Bapak Ibu membaca materi di MOC ada yang kurang jelas atau Bapak Ibu ingin mengkonfirmasi pemahaman Bapak dan Ibu atas materi yang Bapak Ibu baca di MOC bisa didiskusikan di sini jadi ini sifatnya tidak wajib jadi kami tidak menyediakan link untuk resensi kehadiran Bapak dan Ibu pun sudah otomatis tercatat sebenarnya di Webex tapi kami fokus tidak pada kehadiran melainkan kepada hasil akhir latihan dengan demikian kami berharap ketika kita punya sesi diskusi seperti ini Bapak dan Ibu manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi untuk menanyakan berbagai macam kendala untuk menanyakan apa ya hal-hal yang mungkin dirasa kok pemahaman saya seperti ini ketika saya cek fitur kok tampilan fitur saya seperti ini sedangkan di materi berbeda nah hal-hal seperti itu yang kami harapkan Bapak Ibu dapat diskusikan di sesi videokonferensi ini nah dengan demikian kalau Bapak Ibu misalnya bertanya tentang link rekaman sebenarnya link rekaman pun mungkin kurang bermanfaat karena tidak ada materi yang disampaikan oleh pengajar pada sesi ini kecuali apa ya mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu yang merasa materinya ada yang kurang jelas gitu ya jadi nanti Bapak Handi akan menyampaikan ulang atau mempresentasikan kembali materi tersebut supaya tingkat pemahaman Bapak dan Ibu sama dengan pemahaman pengajar seperti itu jadi kami sampaikan lagi bahwa ini sesi tidak wajib bagi yang merasa butuh ingin berdiskusi silahkan hadir kami akan fasilitasi hal tersebut begitu kita lanjut ke pertanyaan yang lain dari Bapak Ajem apakah OneDrive di akun 365 yang diberi Siamolek bisa dipakai buat nyimpan data-data lainnya selain data tugas dari training Siamolek gimana Pak Andi menarik ini itu sangat bisa Pak jadi pokoknya kita enggak enggak membatasi untuk terus agak terhanya tugas dari Siamolek yang silahkan mau menyimpan file-file pribadi pun tidak masalah karena akun yang sudah kita berikan itu memang sudah bisa layak digunakan oleh Bapak dan Ibu secara cuma-cuma ya saya cuma wanti-wanti ketika Bapak dan Ibu menyimpan file-file yang memang berkonotasi negatif ataupun ada memang seperti virus dan sebagainya itu akan kita bisa mendeteksi jadi otomatis nanti kita akan suspend untuk akunnya kalau memang sudah melencing dari rule yang diberikan tapi kalau hanya sebatas dokumen pribadi dan sebagainya silahkan kita enggak akan ikut campur untuk file-file tersebut selama masih aman-aman saja gitu jadi enggak ada masalah ya Pak ya udah hak milik ya Pak ya iya hak milik selama tim kami ya tim admin itu melihat masih dalam batas wajar apabila dalam sudah tidak ada batas wajar di luar dari itu on out kita langsung suspend tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oke mudah-mudahan terjawab ya Bapak masa berlakuan drive unlimited ya unlimited selamanya jadi sampai intinya cuma dua satu suspend otomatis dari sistem Microsoftnya ataupun dari tim Simoleknya yang menghapus ya jadi secara pribadi akun tersebut sudah milik Bapak kemudian silahkan memanfaatkan akun tersebut lumayan ya storage-nya berapa 4TB ya Pak ya 4TB lumayan bisa pakai berapa tahun itu 15GB aja berapa tahun lebih 2 tahun masih banyak ya kalau kita bandingkan ya dengan ya istilahnya yang gratis ya Microsoft kita daftar gratis itu hanya diberikan akun OneDrive-nya sebanyak 15TB eh 15GB untuk storage-nya kalau kita daftar biasa ya tapi fitur-fiturnya banyak yang dikunci juga penyimpanannya hanya sebatas 15GB begitu juga kalau misalnya kalau kita mau bayar sambingkan dengan Google Google gratisnya 15GB mau lebih ya berarti mau gak mau harus bayar sekitar 300.000 untuk yang 500GB dan 1TB sekitar 1.200.000 berikan secara cuma-cuma ini 4TB kapan lagi orang bisa pakai untuk 4TB gitu iya misalkan Bapak Ibu manfaatkan akun tersebut intinya itu sudah menjadi hak milik akun akun tersebut sudah menjadi hak milik Bapak Ibu pribadi mau digunakan untuk kebutuhan pribadi boleh untuk kebutuhan institusi boleh untuk kebutuhan pendidikan juga dipersilahkan lalu tadi untuk OneDrive-nya ya unlimited hanya yang limit jadi bukan waktunya ya tapi storage-nya yaitu 4TB kemudian pertanyaan lagi dari siapakah ini Bapak Hairudin bagaimana menggunakan Office 3E bagaimana menggunakan akun Office 365 di laptop yang sebelumnya sudah ada tetapi menggunakan akun teman apakah akun teman tersebut bisa diganti akun akunnya bisa pak bisa di-label pak jadi bisa menggunakan akun yang sudah ada ditambah dengan akun yang baru itu bisa sangat bisa jadi di laptop itu sudah bisa mau 10 akun OneDrive juga enggak masalah silahkan asal jangan bingung saja dan ingat kalau kita sinkronisasi antara akun dengan OneDrive dengan OneDrive yang di laptop dengan OneDrive yang di cloud kita sinkronisasi pastikan hard disk yang di laptopnya itu sama dengan akun yang di OneDrive-nya yang di cloud-nya maksudnya jadi kalau di cloud-nya sudah penuh nih kita nyimpan sampai 4 Tera ingin dipindahkan ke dalam laptop disinkronkan jadi antara laptop dengan cloud-nya satu begitu nyimpan langsung otomatis ada di ini pastikan hard disk laptop-nya harus sama dengan cloud-nya jadi misalnya 4 Tera harus 4 Tera kalau mau disinkronkan tapi kalau hanya untuk meninkronkan dari laptop ke cloud silahkan tapi kalau dari cloud ke laptop jangan coba-coba dengan hard disk yang misalnya 512 Giga karena tidak akan semuanya bisa jangan coba-coba disinkronkan dari cloud pindah ke laptop biar gampang biar offline katanya jangan coba-coba karena 4 Tera-nya benar-benar 4 Tera bukan yang lain jadi harus benar-benar sama antara laptop dengan cloud harus sama 4 Tera baik terima kasih mungkin yang tadi untuk penambahan akun dalam satu device yang sama bisa dicotohkan nggak Pak kira-kira cara menambahkan akun atau tadinya sudah pakai akun A mau beralih atau menambahkan ke akun B baik sebentar ini mudah-mudahan di laptop saya ada yang 365 aja Pak akun 365 di switch ke akun yang lain disini sudah ada OneDrive yang memang sengaja saya non-aktifkan karena OneDrive saya sudah lebih dari 1 Tera jadi saya tidak akan sinkronisasi OneDrive-nya gitu ini contohnya OneDrive-nya saya belum terkoneksi karena memang jarang saya aktifkan kecuali kalau memang saya butuh sinkronisasi tapi kalau hanya sebatas upload saja saya biasanya menggunakan web browser jarang menggunakan sinkronisasi ini karena satu sedikit berat juga dia akan sinkron tiap laptop nyala yang kedua akan terus mengirimkan data sebentar saya tambahkan dulu sebentar ini kayaknya OneDrive-nya sudah di uninstall nah jadi tinggal login saja saya seperti ini ini nah sama semua dia single sign phone Jadi mau login di web Ataupun di aplikasi desktop Seperti ini sama saja tinggal masukkan usernya Tinggal langsung Nah disini tinggal menentukan bagian mana saja Yang mau kita simpan disini foldernya Folder dari OneTrack-nya untuk sinkronisasinya Nah jadi ini statusnya sudah terkoneksi Jadi kalau misalnya dilihat sebelah kanan icon-nya ada Warna biru artinya sudah terkoneksi dengan sistem Yang di cloud-nya Ini contohnya saja Karena saya datanya sudah penuh Jadi saya tidak pernah sinkronisasi disini Jadi saya non-aktifkan terlebih dahulu Ini dia akan lakukan Saya non-aktifkan kembali Kenapa? Karena di storage saya sudah penuh Jadi tidak bisa sinkronisasi banyak-banyak Itu saja mungkin untuk Jadi jangan khawatir Punya teman akan hilang Jadi gunakan saja Beberapa akun office 365 ini untuk OneTrack Untuk penyimpanannya Jadi misalnya Yang punya teman itu hanya Misalnya sebatas 15GB Kemudian Gunakan saja yang dari kita Kita berikan partnera itu Secara cuma-cuma Baik Kalau untuk nambahkan akun Di office 365-nya tadi Gimana ya Pak? Kalau sudah Sudah ada akun yang terdaftar Terus mau tambah akun yang lain Dibuka icon ininya saja Icon OneDrive-nya Oh itu harus di OneDrive Bukan di office 365 yang public Bukan di halaman depan utama atau gimana? Oh halaman depan Sebentar Oh yang dari halaman depan Misalnya saya buka powerpoint ya Saya buka powerpoint misalnya Ini tinggal tambahkan saja Klik di file ya semuanya Pilih akun Ini manage disini Di akunnya Jadi tinggal tambahkan Misalnya Manage setting Mulai tambahkan akun yang kedua Silahkan Tidak masalah Sebentar Switch Ini karena Office yang punya saya ini Office 365-nya yang pro Jadi beda Bukan Bukan Edukasi Jadi sedikit agak Berubah Jadi disini Klik switch akun Sign Nah tinggal masukkan lagi Akun yang kedua Misalnya seperti ini Oke Oh iya berarti bisa beberapa akun sekaligus ya Pak ya Iya betul Jadi tergantung dari misalnya Yang akun yang pertama Sudah penuh Sejak 15GB Tinggal pindahkan nanti saja langsung ke akun yang kedua Bisa beberapa Dalam satu aplikasi disini Baik Selanjutnya Pertanyaan dari Bapak Ahmad Yusuf Bisa offline ya Pak Office 365 ini Office 365 ini Yang kita gunakan Akun yang kita gunakan Tidak bisa Pak Hanya saja yang offline saja Untuk sinkronisasi saja Untuk menyimpan backup datanya Kalau offline tidak bisa Tidak seperti Office-office yang Kayak misalnya semacam 2016 2019 Itu kan bisa di install Yang kita gunakan Office 365 Untuk edukasi Dia hanya menyediakan Untuk layanan yang online saja Serba online Kalau yang pro Bisnis Kemudian ada yang Untuk personal Itu bisa offline Hanya saja berbayar Bayarnya pun lumayan Pertahunnya itu Sekitar 1.200.000 Tahun Untuk yang pro ya Iya Oke Pastinya fitur yang pro Lebih Lebih mumpuni ya Pak Lebih banyak ya Iya betul Oke Baik Terima kasih selanjutnya Pertanyaan lagi Dari Ini dari Ibu Wahyu Atau dari Bapak Wahyu Apa keuntungan Office 365 Mungkin baru join Salah satu keuntungannya Saya Membiasakan sih Bisa langsung Backup Cloud ya Jadi Tanpa khawatir Data akan hilang Karena dia akan Tersimpan secara otomatis Jadi kita bisa Menyimpannya di Cloud Ya udah Kita simpan Setelah kita simpannya Di Cloud Mau laptop Kena virus Atau apapun Ya sudah Kita masih bisa Menyimpan data Datanya Masih bisa buka Kembali Itu sih Kelebihannya Dibandingkan dengan Office yang Yang lainnya Dimana Kalau Ada office Yang Tiba-tiba Kita gak lupa Nge-save Nah disana Masih ada backupnya Itu keuntungannya Ya Selama internetnya Nyambung Kemudian Office yang Dinyalakan Akunnya juga aktif Nanti Otomatis Datanya tersimpan Jadi gak perlu Khawatir Kita lupa Lupa nge-save Tiba-tiba laptop mati Dan Bingung Biasanya Kebanyakan Adalah seperti itu Bagaimana Ketika kita menggunakan Misalnya Contoh 2016 Offline kan itu Lupa nge-save Laptop mati Bingung harus Dari mana Nah itu Gak perlu khawatir Karena masih ada Apa-apanya Sampai dengan Kita Pengertian terakhir Dimana Benar Dan kalau misalnya Laptop ketinggalan Juga bisa diakses ya Pak Iya betul Enaknya gitu Jadi kalau Data Tertinggal di rumah Di laptop Selama tersimpan Dengan cloud Ya sudah Mau dimana pun Tinggal login saja Di download Di download lagi Bisa Ataupun di Klik Wordnya secara langsung Juga bisa Saya contohkan Disini Saya buka Wordnya langsung Dengan online Itu gak masalah Ini contoh Word Nah ini ada beberapa Dokumen-dokumen Yang pernah saya buat juga Di laptop ya Saya langsung Sinkronisasi Seperti ini Ini yang saya buat Jadi gak perlu khawatir Saya kehilangan dokumen Ini langsung Sama persis Dengan Wordnya Versi offline Tinggal buka Sudah langsung simpon Jadi nanti pas pulang ke rumah Tinggal lanjutkan saja Gitu Oke Ya baik Mudah-mudahan terjawab ya Pertanyaan dari Silahkan Ya sebentar ya Pertanyaan Sebentar ini saya mengalami echo Sebentar Ya untuk Pak Ahmad Mungkin Apa mendukung dokumen lama Dari Office 2007 Bisa dibuka dari Office File Office Bisa dari 2007 Bisa Pak Bisa dibuka Dan tidak akan rusak Kecuali Kalau nanti Dibuka dari Ini ya Dibuka dari 365 ke 2007 Itu tidak akan bisa Mungkin Kalau dari 2007 Bisa dibuka Dan tidak akan rusak Tidak akan menentral Sama sekali Formatnya Biasanya kan ada Kalau kita menggunakan Versi 2009 Contoh Office 2013 Dibuka ke 2016 Dia akan Lempet Format tulisannya Nah untuk Di 365 Biasa saja Normal seperti Tulisan Di 2007 Itu bisa Sangat bisa Ya baik Sebentar ya Ini saya ada Eko Ini ada pertanyaan lagi Silahkan Bapak dan Ibu Jadi kita Manfaatkan terlebih dahulu Untuk Asesi diskusi ini Untuk melihat fitur-fitur Dari Office 365 Sendiri Jadi jangan pernah berpikiran Office 365 Ini adalah Baru Ya Sebetulnya ini adalah Aplikasi lama Yang dikumpulkan Jadi satu Kalau sebelumnya Punya lisensi Masing-masing Ya Nah kalau sekarang Cukup satu akun saja Kita sudah bisa langsung Terkoneksi Nah silahkan Bapak dan Ibu Selama masih Ini Silahkan saja Gunakan akunnya Untuk uji coba Untuk membuat Misalnya soal Kita sekarang lagi Ya misalnya Lagi belajar Belajar di rumah Bagaimana Menghafaskan Kesiswa Untuk Misalnya Untuk Ujian Kayak sekarang Ini penilaian Akhir tahun Secara online Nah bisa menggunakan Microsoft form Form tersebut Bisa menggunakan Microsoft form Ataupun yang lainnya Ya bisa Apakah 365 bisa dipakai Untuk uji online Itu sangat bisa ya Jadi kita bisa Menggunakan Yang namanya Contoh kalau di Google Ada Google form Kalau di Microsoft form Ada Microsoft form Jadi mana Dia lebih simple Karena Kalau di Google ya Google saya tahu Untuk mengaktifkan Timernya harus Menginstal Aplikasi tambahan Atau Google Kalau di Microsoft Sudah tinggal setting Secara otomatis Tinggal membuat Pertanyaannya Ataupun Ya peranyaan Dan jawabannya Tinggal di set Seperti itu Tinggal diaktifkan Kapan mau diaktif Mau dibukanya Waktunya Berapa lama Itu bisa dibuka Kemudian Bu dia Jika drive penyimpanan Di HP Sampai penuh Bagaimana Sebenarnya Penyimpanan Di HP Kalau penyimpanan Di HP Sudah hampir penuh Silahkan saja Di HP Itu di install Untuk OneDrive Aplikasi OneDrive Jadi nanti Tinggal Tinggal Pindahkan Semuanya Di cut Semuanya Di masukkan Dalam folder OneDrive Aplikasi OneDrive Nanti Semuanya Rata-rata Akan Pindah Ke penyimpanannya Jadi Jangan khawatir Foto Atau dan sebagainya Akan hilang Pindahkan saja Ke upload Nanti Ketika sudah Perlu Kita download Masing-masing saja Atau pindahkan lagi Ke Memory yang lebih besar Lagi Jadi jangan khawatir Akan hilang Silahkan saja Backup Datanya Ke OneDrive Jadi install Terlebih dahulu Aplikasinya Di OneDrive Di handphone Smartphonenya Install OneDrive Kemudian Pindahkan Yang memang Kita takut Akan hilang Contohnya Paling gampang Foto Foto Di backup saja Saya kerja Kawatir Hal-hal yang Tidak diinginkan Misalnya Handphone Jatuh Ke air Itu kan Otomatis Akan Hilang Semua data-datanya Silahkan Berutin Backup saja Misalnya Satu bulan Sekali Masukkan Ke OneDrive Untuk Jaga-jaga Khawatir Tidak akan Hilang Oke Bisa langsung Jawab Pertanyaan selanjutnya Tadi Mohon maaf Bapak Ibu Mohon maaf Saya tadi Ada kendala teknis Sebentar Dan ada beberapa Hal yang mungkin Saya terlewat Tadi dari Bapak Ahmad Yusuf Sudah terjawab ya Pak ya Yang terkait Dokumen dari 2007 Bisa dibuka Atau tidak Ini Sudah terjawab ya Dari Wahyu HS Apakah Bisa kita buat Dengan akses user Harus entry Senen dan password Bisa Sangat bisa Itu dicontoh Sudah Di materi Sudah saya berikan Bagaimana ketika kita Memberikan satu Akses Membuat suatu Quiz ya Anggaplah quiz Untuk diberikan Kepada siswa Dimana siswa harus Mengisikan username Dan passwordnya Jadi bisa diguat Seperti itu Jadi tinggal langsung Diisikan terlebih dahulu Bisa Sangat bisa Sudah ada Tutorialnya di MOC Jadi kalau misalnya Masih kurang Mengerti Silahkan bisa tanya Kembali Mungkin gitu Kemudian tadi Dari Bapak Atau Ibu Wahyu juga Private Saya Apakah dalam Pelatihan ini Kita dapat akun 365 Dapat Bapak Atau Ibu Silahkan cek Pesan dari admin kami Sampangnya sudah Disampaikan Karena sudah banyak Pesertanya sudah Menerima akun Jadi Bapak Ibu Silahkan cek Pesan di grup Kemudian nanti Ada formatnya Untuk minta akun Seperti apa Admin kami sudah Menyampaikan Nanti Bapak Ibu Silahkan cek kembali Informasi di dalam Grup WA-nya Supaya nanti Admin kami dapat Memberikan akun Bapak Dari Pribadi Sengaja kita Nggak share Di grup Karena khawatir Akan Menghindari Khamil Satu persatu Untuk Melalui admin Oke Kanyaan selanjutnya Tadi sudah terjabat Atau belum ya Dari Ibu Ratna Kan ada office form Seperti di Google Hasil soal yang sudah dibuat Apa bisa di print out Masih dalam bentuk soal asli Masih Masih bisa 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 ya Bisa Sesuai dengan Ininya Sesuai dengan Sebelum anak-anak menjawab Itu masih bisa di print out Seperti aslinya Oke Sama seperti Google Pokoknya kalau Bapak dan Ibu Sudah Menggunakan Google form Untuk penggunaan Puis Di Microsoft pun Sama Tinggal langsung Kenapa saja Caranya pun mudah Sama Tidak ada perbedaan Baik Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu Mungkin ada yang baru saja Bergabung Silahkan bertanya Boleh mengetikan Pertanyaannya di kolom chat Atau jika Bapak dan Ibu Ingin berdiskusi Secara langsung Dengan Bapak Handi Boleh Sampaikan di kolom chat juga Bahwa Bapak Ibu Ingin diskusi Nanti Mikrofon Bapak dan Ibu Kan saya Ibu Dia tadi sudah ya Tertulis Jika drive penyimpanan Di HP Tertulis hampir penuh Bagaimana cara Sinkronisasi Untuk Bisa menyimpan Di cloud Sudah ya tadi ya Pak Sudah Oke Selanjutnya ada lagi Belum ada Kita masih punya waktu 30 menit Bapak dan Ibu Jadi kalau ada pertanyaan Mungkin mau sambil Baca-baca materinya Silahkan Masih ada waktu 30 menit Bapak dan Ibu Yang mungkin Akunnya baru Bisa mengakses sekarang Mungkin tadi belum sempat Atau kemarin belum sempat Bisa coba-coba akses Kemudian sambil Lihat materinya Di MOC Yang Bapak Ibu Lihat saat ini Hanya dua topik Yaitu topik satu Dan topik dua Nanti besok Akan ada topik baru Yang terbuka Dan bisa Bapak Ibu Akses Secara mandiri Silahkan pelajari Materi tersebut Mulai dari topik satu Sampai topik seluruhnya Pada hari Jumat Nanti kita bertemu kembali Untuk diskusi seperti ini Jadi Bapak dan Ibu Yang sudah mempelajari Materi yang ada di MOC Pastinya Sudah punya banyak pertanyaan Pada hari Jumat itu Dan nanti di hari Jumat Bapak Andi juga akan Menjelaskan kembali Terkait tugas akhirnya Akan menjadi seperti apa Dikumpulkannya kapan Dan nanti pada Tanggal 18 Juni Yaitu sesi Vicon terakhir Atau video conference terakhir Kita akan mendiskusikan Progres pengerjaan tugas Bapak dan Ibu Apakah Bapak Ibu Ada kendala Ketika mengerjakan tugas Atau mungkin Ada hal yang Bapak Ibu bingungkan Saat pengerjaan tugas-tugas Tersebut Kita punya waktu Satu kali saja Untuk progres Pengecekan tugas Jadi silahkan Manfaatkan Sesi ini Ada dua sesi Yang sesi terakhir Untuk diskusi Seluruh materi Itu hari Jumat Dan sesi Untuk penugasan Datang ke 18 Juni Adakah pertanyaan lagi? Oke pertanyaan dari Ibu Wahyu lagi Ibu atau Bapak ya Mohon maaf Apakah ujian Online 365 Bisa support 500 murid? Oh ya mohon maaf Bapak Wahyu ya Dengan Bapak Wahyu Apakah ujian online 365 Bisa support 500 murid Sekali ujian? Silahkan Pak Handi Sangat bisa Pak Jadi Kalau untuk Form list ini Tidak ada batasan Berapapun yang di hit ya Jadi Mau misalnya Sekaligus 500 Siswa Itu silahkan Jadi nanti langsung Bapak dan Ibu Langsung terlihat Untuk Kalau misalnya Di Pendidikan ya Misalnya harus Menganalisa Butir-butir Mana benar-mana Salahnya untuk siswa Itu langsung Analisis butir soal ya Analisis butir soal Setelah di Kerjakan oleh siswa Itu bisa langsung Tampilkan Jadi Bisa langsung diakses Secara Masal 500 1000 Atau beberapa pun Dan hasil akhirnya Bisa kita lihat juga Untuk Analisis butir soalnya Jadi masing-masing Siswa itu bisa melihat Mana salah Dan betulnya Jadi masing-masing siswa Bukan Secara keseruan Secara keseruan Kita bisa melihat Tampilan grafiknya Jumlah dari misalnya Pertanyaan nomor 1 Berapa siswa yang menjawab Benar Dan berapa siswa yang menjawab Salah itu bisa terlihat Langsung Jadi nanti Walaupun nanti dibutuhkan Untuk administrasi guru Tinggal di print saja Masing-masing perlembar siswa Jadi bisa langsung Diberikan Administrasinya Jadi tanpa Perlu khawatir Akan Gimana ya Bisa tidak diakses Secara utuh Yang penting Jaringan dari siswanya Stabil saja Pada saat mengerjakan Itu karena Kita cukup tahu Dua Perusahaan raksasa Microsoft dan Google Itu punya memang Server Server yang tangguh Bisa diakses oleh Masal ya Jadi sampai dengan ribuan Juga bisa Masih bisa diakses Sampai saat ini kan Jutaan Pengguna Sudah banyak Yang menggunakan Jadi aman-aman saja Tidak akan Ada kendala Kecuali kalau memang Kendalanya dari Siswa ya Kalau misalnya Sampai jaringan mati Ataupun tidak ada Kuota Itu yang jadi masalah Itu mungkin Baik Terima kasih Bapak Andi Ya Tersisa 24 menit Bapak dan Ibu Silahkan manfaatkan Waktu tersebut Untuk Menanyakan Hal-hal yang ingin Diketahui Atau yang baru saja Bergabung Nanti boleh lihat Link video konferensi Link rekamannya Setelah ini Atau besok Kami akan upload Bagaimana cara Akses link rekamannya Bapak Ibu bisa lihat Kembali guidebooknya Sudah admin kami Sampaikan juga Di blog Begitu Ada lagi Yang mau bertanya Oh tadi Wahi juga mungkin Masih bertanya Siapa mohon maaf Mas secara Private ke saya Di sini Apakah bisa juga Kita diajari Cara untuk pelatihan Orang ini Ada apa tutorialnya Sebetulnya Tutorialnya sudah Kita share Di MOC Ya jadi tinggal Di pelajari saja Bagaimana Membuat quiz Untuk bisa diakses Lebih dari 500 murid itu Secara Masal ya Jadi misalnya Satu mata pelajaran Kita mengajar Di beberapa kelas Misalnya Contoh lah Matematika Kita mengajar Di kelas 11 Atau SMP lah SMP kelas 9 Misalnya 9 Ada 8 kelas Nah itu bisa langsung Diberikan secara keserbukan Silahkan Untuk membuatkan quiznya Ada di MOC Di pelajari Terlebih dahulu Kalau misalnya ada kendala Baru Bila ditanyakan lagi Ya ada Pertanyaan lagi Mungkin bisa saya Ulangi kembali Jadi Bapak Ibu yang bertanyaan terkait Dan terdaftar hadir Kami sampaikan bahwa Video conference ini Sesi yang tidak wajib Kami berikan Sesi pendampingan Seperti ini Hanya untuk Memfasilitasi Bapak dan Ibu Yang mungkin Ketika membaca materi Terkendala Apa ya Mungkin Kurang paham Atau materi yang kami Sampaikan ada yang Belum jelas Sehingga Dengan video conference Seperti ini Kami harapkan Bapak dan Ibu Bisa memanfaatkannya Untuk mengkonfirmasi Tingkat pemahaman Bapak dan Ibu Terhadap materi yang kami Sajikan Atau ketika Bapak dan Ibu Mencoba memperhatikan Secara mandiri Apa yang sudah ditampilkan Di dalam MMOC atau MOOCs Baik itu berupa tutorial Ataupun Bahan ajar yang lain Ketika Bapak Ibu Mencoba Dan mengalami kendala Bisa ditanyakan Pada sesi ini Dengan demikian Sesi ini tidak wajib Kami juga tidak Menyediakan daftar hadir Karena Fokus kami adalah Berbagi kepada Bapak dan Ibu Bapak Ibu hadir Atau tidak Itu adalah Kebutuhan Bapak dan Ibu Tidak ada Wajiban untuk Tanya yang lain Adakah Ini Mbak Sani masih ada yang Mungkin Mbak Sani bisa Menjelaskan MMOC juga Mbak Sani Karena masih ada beberapa Yang Mungkin masih belum Paham cara kerja Dari MMOC Baik 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 Bapak dan Ibu Kalau Bapak Ibu Melihat kembali Guidebook Yang sudah admin kami Kirimkan Mohon dibaca Benar-benar Guidebook tersebut Karena tanpa Guidebook Bapak dan Ibu Tidak bisa mengikuti Pelatihan daring ini Dengan maksimal Khususnya Bagi peserta Yang baru pertama kali Mengikuti pelatihan daring Di Siamolek Kalau Bapak Ibu Yang sudah sering Ya Sudah sangat hafal ya Alur pelatihan Siamolek Tapi bagi Bapak Ibu Yang baru saja join Kami sangat menghimbau Untuk membaca Benar-benar Guidebook tersebut Supaya Bapak Ibu Ada gambaran Oh skema pelatihannya Seperti ini Jadwal untuk Video konferensinya Seperti ini Lalu jadwal penugasannya Seperti apa Lalu dinyatakan Lulus atau tidak Bagaimana Tugasnya dikirimkan Kemana Materinya Aksesnya dimana Itu semuanya Ada di dalam Guidebook Jadi Kalau Bapak Ibu Tidak mencermati Guidebooknya Secara maksimal Atau secara Berulang-ulang Khawatirnya lupa ya Kalau tidak berulang-ulang Bapak dan Ibu Kemungkinan Tidak bisa Mengikuti pelatihan ini Dengan nyaman Karena Bapak Ibu Mungkin akan bertanya-tanya Kok tidak ada materi Yang disampaikan Ketika video konferensi Atau kok tidak ada Sharing materi Atau sharing Sesi sharing Dalam grup WhatsApp Dalam grup WhatsApp Juga Admin kami Sudah menyampaikan Bahwa grup WhatsApp Tidak disediakan Untuk diskusi Secara Intens Antara pengajar Dan juga Serta Jadi kami menyediakan Grup WhatsApp itu Untuk sharing Sesama peserta Karena Kalau sesama peserta Pasti Mutual feelingnya itu dapat Empatinya ada Sama-sama Ngalami kendala Nanti yang berbagi Sesama peserta juga Itu biasanya Akan lebih Emosinya lebih dapat Kalau dari pengajar Jatuhnya nanti hanya Memberikan instruksi 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 aja Padahal kalau misalnya Di WhatsApp itu Sebaiknya ada diskusi Atau ngobrol aja Ngobrol aja Selama itu Kaitannya masih dengan materi Nah Untuk emosi sendiri Mungkin bagi yang masih kendala Atau pertama kali join Saya coba sharing sedikit Nanti silahkan Dilanjutkan Secara mandiri Bagaimana Proses untuk Masuk Dalam emosi Karena kami juga sudah Menyediakan Oh iya Bapak dan Ibu Mohon cek juga E-trainingnya Informasi Semua Yang berkaitan dengan Kursi ini Atau pelatihan ini Ada di dalam E-training Jadi kalau Bapak Ibu Lihat E-training Informasinya Juga cukup lengkap Untuk guidebook MOOC Atau MOOCs Bapak dan Ibu Bisa melihat juga Di e-training Saya coba share sedikit Nanti silahkan Bapak Ibu lanjutkan Ya ini Saya masuk dari Halaman depan dulu Saya ke e-training dulu Saya khawatir Bapak dan Ibu Ada yang tidak tahu Bagaimana mengakses E-training juga Jadi Bapak Ibu Silahkan buka aja E-training.syamolek.org Sama seperti Ketika Bapak Ibu Mendaftar pelatihan ini Nah Saya mau Saya tunjukkan disini Adalah Gimana Bapak dan Ibu Bisa melihat Guidebook untuk MOOC Kalau MOOC yang Bapak Ibu Akses mengalami kendala Tidak bisa join Tidak bisa lihat materi Dan bingung Cara aksesnya Bapak Ibu bisa lihat disini Silahkan lihat Di bagian guidebook ini Di bawahnya ini Ada tiga macam Ada guidebook Untuk online training Awalnya Sebelum pada masa Covid ini Bapak dan Ibu Kami arahkan Untuk mengakses Guidebook disini Hanya saja Ini guidebooknya umum Guidebook yang Apa ya Berlaku Di masa sebelumnya Sebelum ada penyesuaian Jadi Makanya Kenapa di grup WhatsApp Mungkin admin kami Sudah mengirimkan Guidebook baru Atau edisi khusus Supaya Bapak dan Ibu Tidak Lebih fokus Daripada harus Mengakses yang ini Karena ini edisi yang lama Kemudian ada Face to face Guidebook juga Ini Kalau Bapak Ibu Mengikuti pelatihaan Tetamuka Di Siam Molek Bapak Ibu bisa Membaca ini Supaya tahu Alurnya Nah disinilah Bapak Ibu Bisa melihat Guidebook MOOC Isinya seperti apa Saya akan menunjukkan Sekilas Nanti silakan Bapak Ibu Pelajari Sendiri selanjutnya Panduan untuk Akses Dari Daftar isinya Bapak Ibu bisa Lihat ya Ada apa saja Ada tertentu MOC itu sendiri Kemudian cara Membuat akun Bagaimana Kemudian cara Mengaktifasi akun Itu juga bagaimana Lalu cara sign in Dan memilih course Itu seperti apa Kalau gagal Ketika sign in Atau login Bapak Ibu mengalami Kendala Disini ada sebabnya Ada indikatornya Kemudian ada Solusinya Seperti apa Jadi mohon dibaca kembali Ya Ini ada panduannya Nah ini terkait MOC Kemudian cara Untuk membuat akun Ada di info 2 ini Cara Aktifasi akun Kemudian Cara sign in Dan memilih course Kemudian Jika Gagal sign in Ini harus seperti apa Ini semuanya Sudah ada Nah sekarang Saya tunjukkan Untuk akses ke MOC nya Silahkan buka MOC.ciamolek.org Atau .org Sesuai panduan Di dalam guidebook Bapak dan Ibu Yang belum punya akun Silahkan Register Disini Silahkan register Kalau bingung Cara registrasi Balik lagi ke guidebook Balik lagi di guidebook Ke halaman Cara membuat akun Kalau bingung Atau Kalau Bapak Ibu Mau Apa Mau lebih jelas lagi Akseslah halaman ini MOC.ciamolek.org Garis miring Atau Slash Help Di sini ada Panduan untuk Membuat akunnya Tata cara Pendaftaran Atau Membuat akun Mohon dibaca Dengan cermat Karena Banyak informasi Yang mungkin Tidak dicermati Oleh user Sehingga ketika Membuat akun Mengalami kendala Contohnya Tidak Menerima email Aktivasi Atau Tidak tahu Bahwa akunnya Harus diaktivasi Sehingga Ketika mau login Kembali di akun MOC nya Tidak bisa Jadi kita sudah punya akun Tetapi mau akses Kembali Tidak bisa Karena akunnya Belum diaktivasi Atau Belum aktif Cara aktivasinya Seperti apa Ada Instruksinya Atau Arahannya Di sini Kemudian Bisa jadi Bapak Ibu Ketika membuat akun Email yang digunakan Typo Pengertikannya Atau Salah ketik Harusnya Misalnya Sani S-A-N-I Ditulisnya S-A-N-Y Atau Huruf I dengan U Kan berdekatan Ya Biasa kalau di keyboard Mau tulis Sani Ditulisnya jadi Sano Seperti itu Atau Sano Dan lain sebagainya Sehingga email aktifasi Tidak masuk ke email Yang didaftarkan Atau ke email Bapak dan Ibu Masuknya kemana? Ke email Yang salah tadi Yang didaftarkan tadi Yang keliru Yang Taipo tadi Jadi mohon dicermati Kemudian Apalagi ya Biasa yang mengalami Kendala disitu Kekeliruan Pengetikan email Kemudian Tidak tahu bahwa Akunnya harus diaktifasi Sehingga ketika login Tidak bisa Lalu Apalagi Sama ketika Mengetikan username Atau public username Bapak dan Ibu Mengalami kendala Sehingga tulisannya adalah Tidak Ada pesan dari Emosinya Bahwa Bapak dan Ibu Tidak Akunnya tidak bisa dibuat Atau akun ini Tidak bisa di create Alasannya apa Karena public username Atau username Yang Bapak Ibu gunakan Ini sudah umum digunakan Atau sudah pernah digunakan Oleh orang lain Jadi Apa ya Apalagi kalau Nama-namanya Nama-nama Yang umum digunakan Misalnya Ani Itu kan Nama Ani Di Indonesia Sangat banyak ya Kalau Bapak Ibu Hanya menggunakan Ani Di dalam public username Otomatis Nama itu Pasti sudah ada Yang menggunakan Nah Cara menyiasati Penggunaan public username Yang tidak Atau belum digunakan Oleh orang lain Adalah mungkin Mengkombinasikan Antara nama Bapak dan Ibu Dengan angka Misalnya Ani 1970 Ani 2020 Atau digabungkan Dengan simbol-simbol Tersatu Dengan demikian Bapak Ibu akan mempunyai Public username Yang unik Yang tidak digunakan Oleh orang lain Jadi Contohnya ya Saya buat Contohnya adalah Kita register dulu Nah ini ada email Kita pakai saja Di dalam username ini Misalnya Nah di public username ini Inilah yang sering Nah saya berbesar Di public username inilah yang Banyak mengalami kendala tadi Yang namanya sudah banyak digunakan oleh orang lain Misalnya saya pakai Ani aja ya Password Silahkan gunakan password Yang biasa Bapak Ibu gunakan Ini memudahkan untuk mengingat Atau Bapak Ibu Jika ingin menggunakan password Yang cukup berbeda Dari yang lain Boleh Ketikkan apa saja Dan mohon dicatat Supaya Tidak Tidak lupa Kemudian gender Tahun lahir Pendidikan tertinggi Bebas Diisi aja Mailing address Ini adalah Amadomisili Jadi bukan alamat email Kalau email adalah email address Kalau mailing address adalah Alamat bersurat Atau alamat Ya kontak Surat fisik ya Ini Boleh isi apa saja Kemudian ini alasan Mengapa Bapak Ibu Menggunakan MOC Kemudian centang ini Ini juga sering Serta lupa mencentang Kotak ini Sehingga akunnya tidak bisa dibawa Kita lihat ini Create your account Nah muncul It looks like Ani belongs to an existing account Ini terlihat bahwa Ani Apa ya Milik akun yang lain Akun yang sudah Apa ya Sudah ada Jadi silahkan ganti Ani ini dengan Nama yang lain Mungkin kita coba Ani 2020 2020 mungkin ya Kita coba Ya ini Masih ada kendala Bentar Sinyalnya belum Si loading Ya Tadi saya menggunakan akun Public username Ani 2020 Nah Kalau dia berhasil Membuat akun Atau akun tersebut Bisa dibuat Karena username Tadi unik Maka akan muncul tulisan ini Mohon tidak diabaikan Thanks for registering You've successfully Created an account Jadi We've sent an account Activation message Jadi MOC sudah mengirimkan Email aktifasi Kepada Email yang tadi Didaftarkan Mohon Email tersebut Akun tersebut diaktifasi Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru saja Berjoin atau bergabung Di Siam Molek Ini Tercerahkan dengan Informasi ini Selainnya silahkan Membaca kembali Guidebooknya Kalau masih ada yang bingung Silahkan Boleh Tanya Begitu Bapak Ibu Mungkin ada pertanyaan lagi Ini masih ada yang diapri ke saya kok Oh silahkan Masih Pak Wahyu ya Jadi 365 ini mirip seperti Good Life Ya betul pak Mirip-mirip seperti Good Life Tapi Ada tambahannya sih Jadi kita bisa Bisa menambahkan Semua Fitur-fitur yang ada ya Kalau misalnya di D-Drive Mungkin tidak ada Office desktopnya ya Atau versi laptopnya Tapi kalau di Office 365 Ini sudah ada versi Desktopnya Dan bisa sinkronisasi langsung Lebih powerful yang mana Nah Kalau lebih powerful Saya gak bisa Membandingkan Mana Dengan mana ya pak Karena masing-masing punya Selera sendiri-sendiri Kalau saya prepare Karena Keseringan sih Lebih banyak menggunakan Aplikasi Office Jadi Office 365 ini Baik itu di laptop Ataupun sehari-hari Karena semua data-data Saya ada di Cloud Ya saya menggunakan yang Versi 365-nya Gitu Kalau misalnya Bapak dan Ibu Sering menggunakan Google Silahkan Karena saya pun Menggunakan Google Hanya saja Google Terbatas ketika Memorinya sudah penuh Ya Penyimpanannya sudah penuh Jadi kalau Google Yang grab versi gratis Itu hanya 15GB Kalau kita mau bayar Sekitar 300 ribu lagi 300 ribuan Per tahun Untuk Pembelian Google Drive Storage-nya Sekitar 300GB Jadi kalau saya pribadi Karena lebih banyak sehari-hari Menggunakan Office Microsoft Office Memang sudah Familiar lah Orang-orang Saya lebih banyak menggunakan Office 365 Jadi tidak bisa dibandingkan Mana yang lebih Powerful ya Pak Hanya saja Office 365 Yang kita miliki Itu punya kelebihan Di storage-nya Storage-nya adalah Sampai dengan 4 Tera Jadi tidak bisa Masing-masing Saya harus Oh Sudah Karena kami juga Bukan menggunakan Marketing Microsoft ya Jadi silahkan Bapak dan Ibu Kalau misalnya Menggunakan Microsoft silahkan Menggunakan Google juga silahkan Jadi kita bukan Mengarahkan Ke salah satu produk Silahkan Iya Kemudian juga Mula Pak Pak Wahyu Kalau misalnya Bertanya Silahkan Jangan Menjapri Silahkan di Kirim ke Attendance ya Biar semua orang Baca gitu 365 Yang kita Yang dikasih Itu Memang dari kita Free Pak Bertahannya Seumur hidup Sampai Kita Tim admin Tim admin Tim admin Dan di Microsoftnya itu Mencaspend Secara otomatis Gitu Jadi kita Gak batasin Harus Berapa misalnya Digunakan setahun Tidak Silahkan saja Gunakan Sesuai dengan Kebutuhan Misalnya Berapa tahun Dalam guna pendidikan Itu silahkan Sampai dengan pensiun Silahkan Ya Kita masih ada Waktu 6 menit Bapak dan Ibu Jadi kalau Dapat tanyaan Mohon disampaikan Kalau ingin diketikan Mohon ketikannya Ke all Participant Supaya Pembaca yang lain Juga bisa melihat Tanyaan Bapak dan Ibu Kalau belum ada Kami masih menunggu Sampai Pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat Oke jadi Bapak dan Ibu Sekali lagi Bagi Bapak dan Ibu Yang baru-baru Bergung Nanti silahkan Pelajari dari MOC Untuk Topik pertama Dan topik kedua Setiap hari Mulai dipelajari Dan mulai Diuji-coba Silahkan Kita gak akan Ikut campur Masalah penyimpanan Data di OneDrive-nya Karena itu Sudah masih Ularanannya Private Jadi Mau menyimpan Apapun Kecuali hal yang Negatif Itu silahkan Kalau Ingin coba-coba Ingin yang Negatif Silahkan saja Karena kita langsung Dapat notifnya Kalau untuk dokumen Mau sebanyak Apapun Selama masih Cukup Penyimpanan Memorinya Silahkan saja Kita gak akan Ikut campur Pokoknya Sudah diberikan Akses Ya silahkan Itu Langsung saja Sekali lagi Masih ada Waktu Sekitar 5 Menit lagi Bapak dan Ibu Silahkan Masih ada Peranyaan Atau masih Bindung Bisa langsung Ditanyakan Pertanyaan Pertanyaan Wahyu Wahyu Mungkin kita bisa Diskusi Pak Mikrofonnya Sudah aktif Halo Pak Halo Selamat sore Bapak Selamat sore Bapak Wahyu Sudah ada di grup WA Belum Pak Sudah Ya Cuma kan Harus jabri Iya Jabri ke nomor adminnya Pak Saya gak tahu Oh dilihat di ini Yang kirim pesan itu ya Oke oke Nanti saya cek Baik Terima kasih Bapak Ya Silahkan 3 menit lagi Kita ada waktu 3 menit 3 menit lagi Silahkan Bapak Ibu Jangan masih ada pertanyaan Ada waktu 2 menit lagi ya Bapak Ibu Kalau memang belum ada Mungkin kita bisa Kita akhiri Masih adakah Oke Masih dari Bapak Wahyu Dikirim kepada Kedua admin Adminnya satu Pak Jadi yang Yang kirim Format pesan itu Adminnya Jadi yang kirim-kirim Informasi Seluruh informasi Ke grup Itu adalah adminnya Pak Jadi Silahkan kirim Formatnya sudah disampaikan Di grup Silahkan ikuti Format tersebut Karena kalau admin kami Menerima pesan Tidak hanya Satu atau dua Ya Bapak Ibu Satu hari bisa puluhan Pesan masuk Jadi kalau Formatnya tidak Diikuti Admin kami tidak Tahu ini Apa ya Ini pesan Terkait hal apa Kita menunggu Masih ada Satu menit lagi Sebelum kita akhiri Sesi hari ini Dari Bapak Andi Mungkin ada yang Disampaikan Sebagai penutup Sesi hari ini Atau nanti Pada hari Jumat Kita akan mendiskusikan Tentang apa Mungkin bisa disampaikan Baik Bapak dan Ibu Untuk sesi hari ini Ya baik Bapak dan Ibu Untuk sesi hari ini Kita hanya Di sesi Picon pertama Hanya sebatas Pengenalan Untuk Office 365 Sendiri Jadi bukan Office 365 ini Bukan aplikasi baru Tapi adalah Kumpulan-kumpulan Aplikasi yang dibuat Oleh Microsoft Sehingga Kita bisa Menggunakannya Secara keseluruhan Dengan satu akun saja Yang terlebih lagi Disini Kita memberikan Akses Akunnya secara Cuma-cuma Yang dapat Dapatkan Ibu Gunakan Selamanya Selama itu Dalam konten Positif Nah kemudian Selanjutnya Untuk di sesi Pertemuan Di hari Jumat Itu Bagaimana kita Membahas Sema pembelajaran Bagaimana Misalnya Contoh membuat Presentasi Tapi Bukan menggunakan Powerpoint Bisa juga menggunakan Yang namanya Microsoft Spray Dan bagaimana Kita coba Dengan Uji-coba Telekonferens Selain Menggunakan WebEx Jadi menggunakan Fitur yang ada Di Microsoft Yaitu Microsoft Teams Perlu diketahui juga Microsoft Teams Ini adalah Salah satu Misalnya Kalau misalnya Bapak dan Ibu Mengenai Google Classroom Itu sama Seperti Google Classroom Hanya saja Dia lebih lengkap Ya Lebih lengkap Fiturnya Jadi Hampir saat ini Microsoft Teams Itu lebih banyak Digunakan untuk Sesi pembelajaran Di kelas Saat pandemi ini COVID-19 ini Banyak digunakan Karena Bisa mengumpulkan Tugas juga Mengirimkan Retaman video Dan sebagainya Itu bisa digunakan Di Teams Ataupun Video conference-nya Video conference Menggunakan Microsoft Teams Ini yang pastinya Lebih hemat kuota Dibandingkan Kita menggunakan Webex Tapi karena kita Memang Kebutuhan kita Di Simulet Adalah Kelakihannya Dengan Webex Jadi Kita bisa Melokasikan Untuk Webex Terlebih dahulu Tapi Lebihnya Kalau Bapak dan Ibu Ingin Contribu Conference Dengan siswa Dan siswinya Bisa menggunakan Microsoft Teams Yang memang Lebih hemat Kuota Dibandingkan Aplikasi-aplikasi Video conference Yang lainnya Seperti Zoom Dan sebagainya Itu lebih hemat Mungkin Sampai ketemu Di hari Jumat Bapak dan Ibu Untuk hari ini Apabila ada pertanyaan Atau kata-kata Yang kurang berkenan Mohonimaukan Sampai nanti Ketemu di hari Jumat Itu saja Mungkin Mbak Sani Cukup dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya baik Bapak Andi Terima kasih Atas mendampinginya Pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2020 Untuk sesi pertama Video conference Kita masih punya Satu sesi lagi Yaitu hari Jumat Tanggal 5 Juni Tahun 2020 Waktunya masih sama Pukul 13 Sampai 15 Waktu Indonesia